Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Shalom Bapak Ibu Saudara! Puji nama Tuhan apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, bersuka cita. Nah biarlah kita minta sepanjang minggu ini Tuhan terus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang tetap mengikuti menara doa setiap harinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa secara online dan Bapak Ibu Saudara menggunakan laptop, tap dan juga iPad dan juga handphone. Mari ambil tempat yang terbaik untuk kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room siapkan hatinya untuk kita akan menguji dan menyebabkan Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh terus menikmati hadiratmu di tempat ini, di menara doa bersama-sama dengan seluruh umat-umatmu. Hari ini kami datang, kami menghadap Engkau ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan untuk kami mengalami Tuhan secara pribadi. Biarlah ya Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firmanmu, kehidupan kami diubahkan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan angkat hari ini. Kami percaya hadiratmu ya Tuhan, memenuhi seluruh kehidupan umat-umatmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami datang Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami, halmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Engkau luar biasa, berkati kami ya Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, Engkau di tinggi kami. Oh Allah, Ya Syahat, Allah Allah, Yesus Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, sandaranku, dan ku hanyakan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya. engkau Engkau sumber kekurangan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulikku. Mari dari awal katakan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuhku. Mari lebih lagi, sembarilah. Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekurangan, sumber pengharapan. sumber kenyembuhku. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuhku. Mari engkau kawanmu, sembarilah. Satu-satunya yang ku adakan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau super kekuatan. Engkau super kekuatan. Super pengharapan. Super kedama. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuhku. Sekali lagi. Sekali lagi. Tuhan penyembuhku. Satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemuliku. Haleluya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pembuliku Mari datang sebalik Engkau satu-satunya Yang kami adalkan Tuhan Engkau sumber kekuatan Engkau sumber pengharapan kami Tuhan Engkau sumber kedamaian Mari jemaah Tuhan bawa hidupmu Hampir di dia hari ini Percaya Dia sabuk melakukan Pujisan bagi itu Haleluya 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 Tuhan Tuhan Engkau sumber segala galanya Engkau lah kekuatan kami Engkau penyembuh Engkau memulih kami Tuhan И Tuhan Tuhan Loooo Tuhan Bawa hidupmu Sem divorced Oh Haleluya Terima kasih Tuhan Kata-kata Yesus Kata-kata Yesus Mari Bapak Tuhan Bawa hidupmu Mari Bapak Tuhan Kata-kata Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Kata-kata Yesus Haliluyah Haliluyah Tuhan Jangan kami biarlah nunggu di sini menjaga mengubahkan hidup kami dan juga kami berseru kami bertumpang Tuhan bawa umat-umat pada kami hari berdoa bukan suaranya kuatan kami ada di dalam Tuhan kau lakukan buat hidup kami kuasamu menyembuhkan membulikan mematikan hidup kami haleluya haleluya kami perlu engkau berjalanlah dengan kamu engkau lah satu-satunya yang kami harapkan terima kasih untuk kuasamu untuk kuasamu yang menjama seluruh kehidupan kami terima kasih kami perlu kami perlu engkau yang yang terima kasih kami terima kasih sembah dia katakan kami perlu kami perlukan keajaibanmu kami butuhkan sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri kami perlukan Tuhan Tuhan kami perlukan keajaibanmu kami butuhkan sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri kami perlukan Tuhan mari bersama-sama saat badai saat badai datang mendengarmu yang kami tahu hanya kamu yang mampu pulihkan pulihkan dalam sesuatu kami perlukan keajaibanmu kami butuhkan sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri ketika kami perlukan kami perlukan kami perlukan kami perlukan keajaibanmu kami perlukan kami perlukan kami perlukan sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri Kami melelukan keajaan Tuhan Kami melelukan sentuhan tanganku Kami tak dapat jalan sedikit-jalan Kami melelukan Tuhan Kami melelukan keajaan Tuhan Kami melelukan sentuhan tanganku Kami tak dapat jalan sedikit-jalan Kami melelukan keajaan Tuhan Kami melelukan sentuhan tanganku Kami tak dapat jalan sedikit Kami melelukan Tuhan Kami melelukan Tuhan Kami melelukan Tuhan Kami melelukan Tuhan Ya Tuhan Setiap jam dalam hidup Tuhan Setiap waktu hidup Tuhan Kami melelukan Tuhan Kami melelukan Tuhan Kami melelukan Tuhan Kami melelukan Tuhan Tuhan Ya Tuhan Tuhan Kami datang kepadaku hari ini Biarlah jama kami Ubah kami Tuhan Kau memberikan damai, sejahtera, buah, sukacita, melimpah, haleluya Terima kasih Tuhan Kau kami perlu Kau kasih roh minus Kami datang ya Tuhan memuji menyembahmu di tempat ini Ini doa kami, ya Tuhan Yesus Mari bersama-sama katakan ya Tuhan Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Kau memperlukan Engkau lah yang mempilih sejaman Terima kasih Tuhan Jika ku perlukan Ku datang Juru selamat Berkah matilah Sekali lagi katakan ya Tuhan Ya Tuhan, ya Tuhan Ku melalukan Engkau lah yang beri Setiap ku perlukan Setiap ku perlukan Jika ku perlukan Ku datang Juru selamat Kepatilah Kepatilah Engkau lah yang beri Ya Tuhan Engkau lah yang beri Ku perlukan Engkau lah yang beri Sejahtera Engkau lah yang beri Yang beri Setiap ku perlukan Engkau lah yang beri Sekali lagi katakan Setiap jam ku memerlukanmu, engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan, ku datang juru selama, berkata-kata. Tuhan di menara doa ini, kami rasakan hadiratmu begitu kuat ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, urapan kasihmu melawat menjama tiapkan. Jaman anakmu ya Bapak, jaman kami semua, penuhi kami dengan hadiratmu, penuhi kami dengan hadiratmu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh engkau ya Tuhanku. Mari buka suaranya, kita nyanyikan lagi di Bapak, Ibu, Saudaraku. Bimbing setiap kami, biarlah ya Tuhan, urapan kami, pegang tangan kami Bapak. Hatiku berserah penuh, karena ku di pegang tangan kami. Tuhan memimpin langkahku, di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan, tetap ku rasakan, Tuhan lah. Tuhan lah yang memimpin ku, tangan ku di pegang tangan. Hatiku berserah penuh, karena ku di pegang tangan. Tuhan terima kasih, aku berdoa secara khusus, secara pribadi ya Tuhan. Aku berdoa dan meminta sembuhkan anak-anakmu yang sakit ini Tuhan. Anakmu yang sakit kanker, yang tumor. Aku minta kesembuhan yang sempurna untuk anakmu ini. Dalam nama Yesus, berikan iman Tuhan untuk disembuhkan. Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan untuk anak-anakmu yang sedang sakit stroke ini Tuhan. Sembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Anak-anakmu yang mengalami sakit autoimun. Ya Tuhan, liver, jantung, ginjal, diabetes. Aku minta sembuhkan mereka ya Bapak, sembuhkan mereka. Beri kami kesempatan yang kedua ya Tuhan. Berikan kami kesempatan lagi Tuhan. Untuk bisa lanjutkan hidup kami ya Bapak. Aku berdoa Tuhan, Tuhan anakmu yang sedang gagal, sedang jatuh. Biar beri kami iman, kekuatan, kami bisa bangkit lagi Tuhan. Kami bisa lakukan sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karuniamu. Untuk kemurahanmu yang selalu baru setiap hari buat kami. Tuhan Yesus terima kasih, terima kasih. Tuhan, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan. Urapan kasih-Mu memberikan kami kekuatan, kemampuan. Untuk bangkit, untuk percaya, untuk berharap. Bahwa mucijat masih ada buat kami. Tolong Tuhan, tolong Yesus. Tolong Bapak, tolong Tuhan. Kau janji firmanmu katakan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kau sedang merenda. Ya Tuhan, satu kehidupan kami. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Kuatkan kami. Kami butuh urapan kasih ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan. Kasih tidak pernah gagal. Love never fails. Ya Tuhan, kasih tidak berkesudahan. Kasih ini yang membuat kami bisa sampai kepada garis akhir. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat. Engkau mengerti satu hal. Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhan-Mu. Tuhan-Mu. Tak akan memberi ular berraju. Tuhan-Mu. 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 Aku percaya mujijat masih ada. Mujijat masih ada buat kami Tuhan. Tolong kami Tolong anak-anak kami Tuhan Tolong anak-anak kami Tuhan Tolong anak-anak kami Terima kasih Yesus Terima kasih Urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan firmanmu ini Dengan bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti Dalam nama Yesus Semoga kita yang siap menerima firman Hati gembira Sama-sama katakan Amin Silahkan kembali Ibu Bapak Shalom Apa kabarnya saudara? Luar biasa Nah dalam minggu ini Seri pengajaran menara doa Saya tema umumnya saya beri judul Yaitu finishing well Finishing well Ya kan menyelesaikan dengan baik Finishing well Ya kita Ini semua cita-cita kita Saudaraku ya Ingin supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik Perjalanan hidup kita Benar saudara amin Ya saya lihat banyak orang percaya Telah menyelesaikan Dengan baik perjalanan hidup mereka Mereka yang bisa mempertahankan pernikahannya Sampai tutup mata Mereka yang sudah menjadi orang tua Yang serius Ya mereka adalah orang-orang yang Finishing well Mereka yang melayani Tuhan dengan setia Bertumbuh secara rohani Mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan dengan baik Finishing well Saudaraku Alangkah baiknya ya kalau kita semua Orang Kristen bisa hidup dengan cara ini Ya kan Ya kan Tetapi ada beberapa dari kita Saudaraku Mungkin mengalami Pernah mengalami Atau sedang mengalami Ya kejatuhan Kegagalan Ya kan Melakukan dosa Kesalahan besar Apapun itu jenisnya Seperti kebangkrutan lah Perceraian Atau sakit kanker Atau penyakit-penyakit lain Atau Mengalami yang namanya skandal keuangan Skandal moral Mengalami depresi Atau berbagai macam Saudaraku Pertanyaannya gimana dengan Orang-orang ini Ya kan Apakah kita Mau simpulkan Menyimpulkan bahwa mereka ini Tidak finishing well Karena kegagalan mereka di masa lalu Karena mereka tidak bisa Selesaikan dengan baik Sama sekali Tidak Sama sekali Tidak Saudara kalau di dalam Istilah golf ya saya Dulu waktu masih Kerja Saya suka main golf Bahkan hampir Hampir setiap pagi Ya saudaraku Kadang-kadang Baru minggu pasti Pokoknya Keliling main golf Ya untuk Supaya bangun relasi lah Nah di dalam golf itu Ada istilah namanya Melegen Melegen Kalau orang klembang nih Bilangnya Muligan Muligan Ya itu apa Saudaraku Ini adalah Kita diberikan kesempatan Untuk melakukan Pukulan yang kedua Kesempatan yang kedua Karena pukulan kita yang pertama Itu jelek Jadi pukulan pertama yang jelek itu Tidak masuk Tidak usah masukin skor Tidak dicatat Tapi nanti yang kedua ini Ayo lakukan Saudaraku Jadi Saya melihat saudaraku ya Dalam hidup saya secara pribadi Ya Tuhan itu Suka memberikan Melegen Sama kita Maksudnya Tuhan suka Memberikan kesempatan Yang kedua Ketiga Keempat Kelima Keenem Bahkan kesempatan Berkali-kali Buat setiap kita Kesempatan untuk kita Mau bangkit kembali Memulai lagi Coba lagi Lakukan yang terbaik Amin saudaraku Ini Karena saya melihat gini Sudah Sulit untuk kita bisa Mencapai garis akhir Dengan baik Tanpa ada Campur tangan Daripada siapa Tuhan Nah oleh karena itu Saudaraku Sudistus ya Ada satu ayat Firman Tuhan Ya dalam beberapa Hari ini Benar-benar Jadi remah Buat saya Dan itulah Menjadi tema Kotbah saya Waktu ibadah raya Kemarin Hari Minggu Yang dimana Dikatakan Kasih Tidak pernah gagal Love Never Fails Dalam bahasa Indonesia Terima kasih Tidak berkesudahan Saya percaya Kita bisa Finishing well Dalam hidup kita Kalau saudara dan saya Setiap hari Meminta Urapi aku Dengan urapan Kasihmu Aku minta Urapan Kasihmu Tuhan Kayak tadi Saya rasakan Udah urapan Kasih Turun Waktu kita doa Waktu kita minta Katakan amin Apakah saudara Mau finishing well Ada yang namanya Kita menyelesaikan Dengan baik Penyelesaian Itu Kekal Tapi ada yang namanya Selesai untuk sementara Kita bisa Mengakhiri Garis akhir Hidup kita Kalau kita memang Merencanakan Untuk Finishing well Dalam Setiap segi Setiap langkah Setiap menit Bahkan Kalau bisa Setiap menit Setiap detik Hidup kita Setiap detik Setiap menit Setiap jam Setiap hari Dalam hidup kita Kalau bisa Finishing well Saya berikan contoh Gini saudara Ya kan Waktu kita keluar Dari toilet Apa Toilet umum Kita finishing well Enggak Ngerti gak Saudara Finishing well Keluarannya toilet umum Apa kita rapikan Bersihin Supaya nanti orang Kita ninggalin Tempat ini Itu namanya Finishing well Kita meninggalkan tempat Dalam keadaan yang apa Baik Bahkan lebih baik Karena kita ada disitu Atau malah Akhirnya Wah kotoran semua Kotoran kita semua Kita tinggalkan Ini hidup seperti itu Ada beberapa orang Dia tinggalkan Dia tinggalkan Dunia ini Tinggalkan banyak Kotoran-kotoran Saya harus bersihin Keluarganya Anak-anaknya nanggung Seriak Ataukah kita Mau tinggalkan semua Dalam keadaan lebih baik Sehingga yang ditinggalkan Hidupnya jadi lebih enak Lebih baik Ini namanya Finishing well Saya bisa menggeri sini Katakan amin Ketika saudara keluar Dari ruangan kantor Apakah saudara matikan itu Lampu Supaya kantor Ya kan Tidak keluar Uang listrik Apakah saudara matikan AC Itu finishing well Kalau menurut saya Yang sederhana-sederhana ini Ketika ada jejak-jejak Langkah saudara Kita Ketika kita lihat ada kotor Ada sesuatu yang gak beres Apa kita beresin gak Itu finishing well Sehari-hari Mau panjang sekali Tapi saya ingin bagikan Satu yang Prinsip Yang penting Dalam hidup kita Bahwa kita punya Tuhan Yang suka memberikan Kesempatan Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Saya kasih contoh Saudaraku GHC Siapa yang kenal GHC? Siapa GHC? GHC adalah Daripada Bujang Daripada Nabi Elisa Kisahnya yang terkenal Yaitu adalah Ketika Dia berjumpa dengan Panglima Naaman Ketika Elisa menolak Pemberian Daripada Naaman Saudaraku Tapi justru GHC Mengambil Daripada Apa namanya Persembahan itu Uang itu Saudaraku Yang dimana dia bisa Punya kebun gandum Mungkin hektaran Dan lain Supaya dia bisa kaya Dengan persembahan ini Dia kejar tuh GHC Waktu dia ambil Nabi Elisa bilang Ya kan Kamu akan kena Kusta Kamu dan Keluarga Anak-anakmu Saudara lihat sini Dia gagal Dalam hal apa Skandal Keuangan Kalau dalam Sekarang nih Skandal Keuangan Kusta Gak bisa dipakai lagi Gak boleh lagi Melayani Kalau orang Kena skandal Keuangan Kayaknya orang Gak bisa percaya Itu-itu Kusta Dijauhkan Di isolasi Dari orang lain Tapi denger baik Saudaraku GHC ngerti Bahwa Dia kenal Sama Tuhan Bahwa Tuhan yang disembah Adalah Tuhan yang selalu Memberikan kesempatan Yang keberapa Kedua Caranya gimana Dia harus punya firman Dia harus bisa denger firman Dan firman itu datang Hanya dari mulut seorang nabi Pada saat itu Yang bernama siapa Elisa Jadi dia selalu perhatikan Apa yang keluar dari mulut Elisa Dan tiba-tiba saudara Satu hari Ketika Samaria mengalami kelaparan hebat Dimana ibu-ibu ngumpul Untuk arisan Makan anak Potong anak Direbus anak Dagingnya dimakan Saking kelaparan Saking hebatnya Lalu tiba-tiba Elisa Bernubuat Bahwa besok Kira-kira Waktunya seperti ini Maka akan Intinya gini Dalam bahasa Akan banyak sekali Makanan berlimpah-limpah Ya kan Harga gandum Turun Yang mahal sekali Segala-sala macam Perwira Ajudan Ajudan daripada Raja Seorang perwira Dia berkata Mana mungkin Keadaan sulit Begini Kita mau makan Yang normal Tidak bisa Maka orangnya Makan anaknya sendiri Kita makan kotoran Daripada binatang Itu untuk Isi perut Mana mungkin Kita bisa makan Kenyang Yang dengan Lanses Sekala-kala Ekonomi Sepulih Dan lain sebagainya Ya Elisa bilang Kalau apa yang kamu Kalau kamu gak percaya Kamu gak akan dapetin Ya kan Bahkan kamu gak akan Pernah nikmatin Kamu cuma lihat Lalu setelah itu Kamu akan disingkirkan Tetapi Saudara Gehasi Yang kena kusta Kita lihat Disitu ada cerita Empat orang Kusta Saya percaya Itulah Gehasi Dan tiga orang Anaknya Saudara Dia dengar Lalu dia berkata Kita cuma catat Begini saudara Dia kan Buat apa Kita duduk-duduk Disini Disini kita mati Ya kan Duduk-duduk Tapi kalau kita pergi Ke tentara Perkembangan tentara Aram Kita bisa mati Kita bisa hidup Lalu Karena dia tahu bahwa Besok Akan terjadi Kelimpahan Makanan Dia pergi Saudara Ke perkemahan Tentara Aram Apa yang terjadi Alkitab catat Tuhan buat Sampai saudara Tentara Aram Ketakutan Bunyi guru Guru Seperti ada Serangan Hebat Atas perkembangan Mereka tinggalkan Makanan Kain Emas Perak Semua kekayaan orang Ditinggalkan Kuda Semua segala Ditinggalkan Ketika Gehasi Dan tiga orang Anaknya Kena kusta Ini saudara Sampai ke permukaan Itu Dia makan Sekenyang-kenyangnya Lalu apa yang terjadi Saudaraku Ya kan Dia lihat Emas Dia lihat Uang Dia lihat Kekayaan Waktu dia mau Ambil Hatinya Berdetek Tuhan Kasih kesempatan Kedua Artinya Remedy Kemarin gagal Sekarang Aku kasih Cobaan Lagi Lalu Apa yang terjadi Tiba-tiba Hatinya Berdetek Ini aku Gak boleh Makan Sendiri Aku Gak boleh Makan Sendiri Lalu Dia ngomong Sama tiga orang Anaknya Kita harus Lapor Keraja Kasih Tahu Di pintu Gerbang Bahwa Disini Ada makanan Disini Ada kekayaan Yang berlimpah Supaya mereka Seluruh Daripada rakyat Israel Orang Samaria Bisa nikmatin Saya percaya Pada waktu Dia jalan Dari perkemahan Tentara Aram Menuju pintu gerbang Di Samaria Itu saudara Tuhan Menyembuhkan Penyakit Kustanya Yang percaya Katakan Amin Dan Nubuatan Nabi Elisa Itu digenapi Karena siapa Gehasi Bertindak Dengan iman Dia Tuhan Berikan Gehasi Kesempatan Yang kedua Mungkin saudara Kejar saya Kejar saya Pak Sabta Bagaimana Bapak tahu Itu Gehasi Yang disembuhkan Kan gak ditulis Empat orang Kusta Aja Ya kan Saya mau kasih tahu Empat orang Kusta yang disembuhkan Buktinya apa Setelah peristiwa itu Berlalu Alkitab catat Nama Gehasi Muncul lagi di Alkitab Ketika dia Berdiri Di hadapan Rah Raja Orang Kusta Dah boleh Ketemu Raja Ketemu Siapapun Itu tandanya Tuhan Sudah berikan Kesempatan Yang Kedua Katakan Amin Katakan Amin Untuk bisa Finishing Kita butuh Yang namanya Kasih Tuhan Belas Kasihan Tuhan Kemurahan Tuhan Yang mengerti Dan percaya Katakan Amin Saya merasa Dalam hidup saya Tuhan memberikan Saya kesempatan Yang kedua Untuk hidup Ketika saya ada Di Jayapura Sekitar tahun 87 Saudara 86 sampai 89 Saya ada di Jayapura Itu peristiwanya Kurang lebih Tahun 87 Saudaraku Kami sedang Mandi-mandi Saudaraku Di pantai BSJ Jayapura Tiba-tiba Ada arus Bawah Itu narik Kami ke Tengah Lautan Itu lautan Pasifik Itu lautan Dalam Saya pikir Saya akan Meninggal dunia Pada saat itu Saudara Saya pikir Saya sudah selesai Saudaraku Ya Itu di usia 22 tahun Tapi ketika Saya berseru Saya ingat Tuhan bisa Meredakan Badai Menghardik Badai Saya teriak Yesus Tiba-tiba Saudara Itu karena puteran Puteran Puseran air Yang turun ke bawah Saya ada di situ Tiba-tiba itu Kayak berhenti Didorong Ada dorongan kuat Saya tiba-tiba berada Di atas Batu karang Saya bisa berdiri Saya bisa berdiri Saudara Di tengah laut Saudara Dan saya bisa selamatkan Juga teman saya Saudaraku Yang tenggelam bersama dengan saya Ke bawah arus Saudaraku Lalu singkat kata Ada orang-orang Dari tepi Mereka menyelamatkan kami Saya dapat kesempatan hidup yang kedua Lalu Berikutnya lagi Saudaraku Saya pernah sakit Sakit Liver Ya kan Itu pun dokter bilang Pulang dari rumah sakit Tunggu kapan mati Tapi Saya Disembuhkan oleh Tuhan Kesempatan ketiga Lalu pada waktu Saya Sudah Mengambil keputusan Untuk full time Tapi karena ada Hal-hal tertentu Yang saya harus Kerjakan lagi tugas Saya masih jalanin Waktu itu Sudah saya masih ingat Saya perjalanan pulang Dari Batam Menuju ke Palembang Dengan pesawat Merpati Saudara tahu Dari sejak terbang Saudara Berapa menit pertama Itu goncangannya Begitu hebat Dan saya berpikir bahwa Itulah akhir Daripada hidup saya Saya jatuh Dari pesawat Waktu itu Semua penumpang Sudah keluar Bacaan-bacaannya Semua punya bacaan Masing-masing Bacaan doa Maksud saya Ya kan Untuk Mau pulang Mau meninggal Itulah Hari terakhir Dalam hidup saya Saya berpikir Seperti itu Tapi Pesawat bisa landing Walaupun landing Dengan keras Di Palembang Saya Tuhan Engkau masih Aku Ijin Karena aku hidup Ada banyak hal Dalam hidup kita Saya percaya Bukan cuma saya Beberapa Diantara saudara pun Pernah Dapatkan Kesempatan Yang kedua Kesempatan Yang ketiga Mungkin itu Berupa penyakit Saudara Saudara Disembuhkan Apapun itu Saudara Apapun itu Saya ingin beritahu Kata kuncinya adalah Ya kan Ya kan Bahwa Ya kan Bahwa Bagaimana caranya Kalau kita sudah dapat Kesempatan yang kedua Ya kan Apa yang harus kita lakukan Ketika kita mendapat Kesempatan kedua Dari Tuhan Supaya kita bisa Menyelesaikan Panggilan Tuhan Dalam hidup kita Saudara Ya di Alkitab Semua Toko-toko Alkitab Ya saudara Pahlawan-pahlawan iman Rata-rata mereka Dapetin kesempatan Yang kedua Saya juga merasa Bahwa sebagai Hamba Tuhan Saya tidak sempurna Tapi saya melihat Bagaimana Tuhan Masih mau pakai Sampai hari ini Jadi kalau kita bisa Punya kesadaran Punya kesadaran Bahwa hidup saya Ini karena Tuhan Yang memberikan saya Kesempatan Yang baru Kesempatan yang kedua Saya yakin Saudara dan saya Bisa hidup dalam Kasih Tuhan Katakan Amin Hidup dalam kasih Artinya apa Kita bisa menerima Orang lain Walaupun kita Tidak perlu setuju Dengan cara omong dia Dan cara hidup dia Kita bisa menghargai Orang lain Seperti Tuhan Menghargai Menghormati orang Menghormati kita Kita bisa cepat Mengampuni orang Kalau bersalah Kita gak mudah Untuk menilai Menghakimi Mencelah orang Kalau kita sadar Sadar Bahwa hidupku ini Adalah hidup Karena Tuhan Berikan saya Kesempatan yang kedua Soalnya sadari gak itu Katakan Amin Dalam minggu ini Kita akan bahas Apa yang harus Kita lakukan Ya kan Apabila kita Sadar Bahwa Tuhan Memberikan kita Kesempatan yang kedua Katakan Amin Nah bagaimana caranya Kita dapetin Kesempatan yang kedua ini Saudara Amsal 28 Pada 13 Kita baca Satu Dua Tiga Siapa menyembunyikan Pelanggarannya Tidak akan Beruntung Tetapi siapa Mengakuinya Dan meninggalkannya Akan Disayangi Dalam terjemahan yang lain Dikatakan He gets Another Chance Dia mendapatkan Kesempatan Lagi Katakan Amin Caranya bagaimana saudara Mengakui Dan Meninggalkan Katakan Amin Ada lagi ayat Saudaraku Tentang kesempatan kedua Kesempatan yang baru Yang Tuhan mau berikan Buat setiap kita Saudara Jadi Ini enaknya Ini tahun Tema kita adalah Bangkitlah Jadi Bangkit Jadilah Pemenang Ini sebenarnya Bangkit Kata bangkit Sebenarnya Sadarilah Tuhan masih berikan kita Kesempatan Sadarilah Nah itu Poinnya Sana Ada ayat lagi Saudaraku Yang menjelaskan Bahwa Sebenarnya Tuhan berikan Kesempatan baru Kepada kita Ya kan Setiap kali Kita bangun Pagi Buka mata Di hari yang baru Itulah Kesempatan yang baru Dengan anugerah yang baru Kemurahan yang baru Mari kita baca Alkitabnya Ayatnya Ratapan 3 Ayat 22 Sampai 23 Kita baca sama-sama 1 2 3 Tak berkesudahan Kasih Setia Tuhan Tak habis-habisnya Apa Rahmatnya Kemurahannya Rahmat itu mercy Kemurahannya Kebaikannya Selalu baru Tiap pagi Besar Kestiaanmu Jadi setiap hari Ya kan Setiap hari yang baru Itu adalah Kesempatan Baru dari Tuhan Untuk kita Untuk saudara dan saya Katakan amin Setiap hari yang baru Tuhan memberikan Kesempatan baru Buat setiap kita Katakan amin Wah keren Keren-keren Makanya Kasih Tuhan Tak berkesudahan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru Setiap hari Baru Setiap hari Besar setia Bu Tuhan Besar setia Saya ingin ajak Ibu bapak saudara Yang ada di menara doa ini Ya Kita perlu Tiap pagi Itu saat teduh Sendiri Sama Tuhan Lalu sadari Itulah kesempatan baru Tuhan kasih Kesempatan yang kedua Tanda kutip Keduanya Sebenarnya Kesempatan yang baru Lebih tepat Tapi kesempatan kedua Saya melihat Saudaraku ya Para toko Alkitab Ya Yang disebut Sebagai pahlawan Pahlawan iman Itu bukan mereka Orang sempurna Enggak Itu orang biasa Sama seperti kita Orang yang tidak sempurna Sama seperti kita Orang yang pernah gagal Ada banyak Skandal-skandal Saudara Mereka terjadi Tetapi Mereka adalah Orang-orang Yang memiliki Kesempatan yang Kedua Saudaraku Kita lihat disini Daftarnya Yaakub Dia menipu Saudaranya Esau Untuk dapat warisan Dia tipu Musa Dia bunuh orang Mesir Yaakub dapat Kesempatan yang kedua Saudaraku Musa Dipakai Tuhan Untuk bebaskan Orang Israel Dari Perbudakan Mesir Musa yang menulis Lima kitab Luar biasa Dari kejadian Sampai ulangan Dia dapatkan Sepuluh Hukum Taurat Saudara Musa adalah orang Yang dapat kesempatan Kedua Rahab Seorang pelacur Dia dapat Kesempatan Kedua Akhirnya Nama Rahab Masuk dalam Sil-sila Yesus Saudara Nenek Mulang Yesus Manusia Yesus Rahab Seorang pelacur Yang dapat Kesempatan Kedua Simpson Kita tahu Dia sia-siakan Dia punya bakat Talenta Hanya untuk Ya kan Saudara Kesenangan Dirinya Bermain-main Dengan Delilah Tapi Tuhan Kasih dia Kesempatan Yang kedua Sekalipun Dia harus berakhiri Penjara Tuhan Kasih Kesempatan Kedua Nama Simpson Masuk dalam Daftar Pahlawan Iman Yunus Melarikan Diri Dari Panggilan Tuhan Tuhan Kasih Kesempatan Yang kedua Besok Kita bahas Lebih detail Tentang Yunus Saudaraku Ya Daud Dia lakukan Percina Dia percina Dengan Betseba Suami Betseba Dia bunuh Merih Tapi Daud Seorang Yang berkenan Karena dia Ambil Kesempatan Kedua Ini Ada Banyak Orang Tidak Mau Ambil Kesempatan Kedua Ini Saudara Tuhan Kasih Tapi dia Tidak Mau Terima Nanti Saya Jalan Apa Maksudnya Petrus Menyangkal Yesus Sampai Tiga Kali Sebelum Penyalipan Dia Dapat Kesempatan Yang Kedua Tuhan Memberikan Kepada Setiap Kita Kesempatan Berulang Ulang Kali Dan itulah Yang kita Mau pelajari Sepanjang Minggu Ini Apa yang Harus Kita Lakukan Ketika Kita Mendapatkan Kesempatan Kedua Dari Tuhan Supaya Kita Bisa Menyelesaikan Panggilan Tuhan Dengan Baik Finishing Well Finishing Well Itu Paling Penting Saudaraku Jangan Putus Asa Saudaraku Saya Percaya Semua Harus Dengan Kasih Hidup Dengan Kasih Jalan Gimana Pak Hidup Dengan Kasih Seperti Tuhan Memperlakukan Saya Sebagaimana Tuhan Menerima Saya Yuk Kita Terima Setiap Orang Ya Kan Saudaraku Taruh Di hati Kita Ya Kan Kita Belajar Untuk Menghargai Orang Cepat Mengampuni Belajar Mempercaya Mereka Katakan Amin Hidup Dalam Kasih Mengasihi Tuhan Dengan Mengasihi Sesama Mengasihi Sesama Dengan Cara Terima Dia Hargai Dia Ampuni Dia Percayakan Percayakan Tuhan Buat Dia Sukses Buat Dia Dapatkan Yang Terbaik Dari Tuhan Gali Keluarkan Semua Potensi Terbaik Supaya Dia Jadi Orang Yang Sukses Itu Namanya Mempercaya Seperti Tuhan Tuhan Bilang Kalau Kamu Percaya Pada Aku Kau Bisa Berkata Kepada Gunung Ini Pindah Kamu Bisa Pindahin Gunung Karena Tidak Yang Mustahil Buat Kamu Yang Percaya Sama Aku Ini Ini Tuhan Tuhan Mempercayakan Kita Dia Percaya Bahwa Kita Bisa Lakukan Hal Hal Yang Besar Katakan Amin Kita Pun Perlakuan Orang Seperti Itu Itu Yang Tuhan Mau Nah Sekarang Sudaraku Finishing Well Artinya Apa Kita Udah Nyiapin Kader Siapin Kader Kalau Partai Politik Bilang Kader Kalau Kita Di gereja Bilang Murid Murid Kristus Supaya Kelak Mereka Bisa Berjalan Lebih Jauh Daripada Langkah Hidup Kita Seperti Yesus Berkata Kalau Kamu Percaya Padaku Kamu Akan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Bahkan Pekerjaan Pekerjaan Yang Lebih Besar Daripada Ini Katakan Amin Finishing Well Bicara Saudara Selesaikan Akhiri Dengan Baik Jadi Bapak Jadi Ayah Jadi Suami Ayo Kita Selesaikan Itu Tugas Semua Tugas Apa yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Penugasan Biarlah Tuhan Aku Minta Anugerah Untuk Aku Bisa Selesaikan Itu Semuanya Katakan Amin Nah Saya Tutup Saudara Dengan Ayat Ini Tentang Paulus Perkataan Paulus Paulus Adalah Salah Seorang Yang Mendapat Kesempatan Yang Kedua Dalam Hidupnya Oleh Tuhan Siapa Paulus Paulus Saulus Siapa Dia Saulus Dia Teroris Saudara Dia Benci Sekali Sama Orang Kristen Dia Bunuh Setiap Orang Kristen Dia Kejar Orang Kristen Untuk Dibunuh Saudara Dia Seorang Penganut Orang Farisi Saudara Dari Suku Benyamin Yang Benar Benar Keras Untuk Lakukan Hukum Taurat Saudara Kuih Tapi pada Waktu Dia Berjalan Mau Menuju Damas Ke Suria Untuk Membunuh Mencari Orang Kristen Membunuh Mereka Semua Disana Tiba-tiba Dia ngalami Perjumpaan Dengan Tuhan Yesus Dalam Bentuk Sinat Terang Yesus Berkata Kepada Saulus 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 Mengapa Kamu Menganyai Aku Kenapa Kamu Menganyai Aku Lalu Saulus Berjawab Jatuh Dia Matanya Buta Dia Berlutut Saudara Ya Tuhan Ngokat Tuhan Akhirnya Apa yang harus Aku lakukan Tuhan Tuhan Kasih Tugas Panggilan Untuk Diselesaikan Paulus Yaitu Memberitakan Injil Kepada Raja-Raja Kepada Bangsa-bangsa Lain Selain Bangsa Israel Saudaraku Dan Saudara tau Paulus Dia berkata Bahwa Aku tidak Hiraukan Nyawaku Lagi Selain Daripada Aku Ingin Melakukan Menyelesaikan Tugas Panggilan Ya kan Dari Tuhan Yesus Kristus Dan Menyelesaikannya Di dalam Filipi Pasal 3 13-14 Saudaraku Ini ada Dua Dua cara Saudara Untuk kita bisa Finishing well Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Saudara-saudara Aku sendiri Tidak menganggap Bahwa aku Telah Menangkapnya Tetapi Ini yang kulakukan Ini yang dilakukan Kita contoh Ini firman Tuhan Pertama apa Aku melupakan Apa yang telah Di belakangku Pertama Aku melupakan Apa yang telah Yang kedua Aku mengarahkan Diri Kepada apa Yang dihadapanku Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Sorgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Ada dua hal Saudara mau Finishing well Ada dua hal Saudaraku Lakukan ini Yang pertama adalah Melupakan Apa Yang telah Di belakangku Artinya apa Saudaraku Perhatikan baik Dengarkan baik Saudara Coba konsentrasi Di sini Kesempatan kedua Bukanlah waktu Untuk mengulangi Kebiasaan lama Karakter lama Kesempatan kedua Bukanlah waktu Untuk pelihara ego Kesombongan Keras kepala Kesombongan Kesempatan kedua Bukanlah waktu Untuk mikirin Kepentingan Kepentingan diri sendiri Memaksakan Kehendak Dan pendapat Sendiri Saudara Tetapi Saudara Itu artinya Melupakan Apa yang di belakang Perhatikan saudara Kalau saudara Tidak pernah Memikirkan Saudara Melupakan Tentang doa Saudara Tidak akan Berdoa Setuju Saya katakan Amin Kalau saudara Tidak pernah Memikirkan Puasa Tidak pernah Pikir Puasa Saudara Tidak akan Pernah Melakukan Puasa Kalau saudara Melupakan Karakter lama Perbuatan lama Omongan Omongan Aku Tidak Mau Pikir Aku Mau Lupakan Itu Itulah Cara Untuk kita Yang namanya Bertobat Berbalik Saya hanya bisa berdoa Kalau saya Mikirin Punya rencana Berdoa Saya pikirin Saya harus berdoa Saya akan bisa Kotbah hari ini Sekarang ini Untuk tema Finishing well Kalau saya Pikirkan itu Ingatkan itu Saya susun itu Kalau saya Lupakan Kalau saudara Melupakan Tugas Yang diberikan Bos Saudara Saudara Melupakan Tanggung jawab Saudara Pasti Saudara Tidak akan Kerjakan Itu semua Tugas Setuju Saudara Katakan Amin Kalau saudara Lupakan Omongan Omongan Yang negatif Orang yang jahat Pikiran Pikiran Yang jahat Perbuatan Saudara Lupakan Tak mau Pikirkan Gak mau Omongin Itulah Cara Untuk Kita Hidup Dalam Kesempatan Yang kedua Yang kedua Bukan cuma harus Lupakan Tapi saudara Harus Isi Ingat Terus Dia kata kenapa Aku mengarahkan diri Aku fokus Kepada apa Ya kan Dia bilang Aku fokuskan diri Mengarahkan diri Pada apa yang dihadapanku Dan berlali Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Apa hadiahnya saudara Panggilan Sorgawi Panggilan Sorgawi Penugasan Yang Tuhan beri Kepada Paulus Itu sebuah Hadiah Di mata Paulus Ini hadiah Ini adalah Anugrah Ini adalah Kasih Karunia Setiap kita Saudara punya Penugasan Masing-masing Buat Paulus Untuk beritakan Injil Kepada Bangsa-bangsa Lain Untuk Yunus Untuk memberitakan Injil Ke orang Untuk Yohanes Pembaptis Mempersiapkan jalan Buat pelayanan Yesus Buat Yesus Saudaraku Dia datang Untuk Mencari Menyelamatkan Yang hilang Untuk mati Di salib Setiap kita Punya penugasan Masing-masing Arahkan itu Fokus hidup kita Bukan tentang diri kita Tapi kita ingin Tuhan Aku kayaknya Panggilan hidupku Adalah sebagai Pendoa Safaat Aku akan Dedikasikan Seperti Hana Yang selalu ada Di Bait Allah Seorang janda Yang merama Hana Yang menantikan Penghiburan Israel Akhirnya Saudaraku Setelah Suaminya meninggal Dia terus berdoa Di Bait Allah Dan akhirnya Dia berjumpa Dengan Yesus Juru selamat Yang dia nantikan Misi yang dia nantikan Dan dia bisa kenali Itu juru selamat Sekalipun Yesus Masibah Baik Kenapa Pendoa Punya ketajaman Punya kepekaan Dia bisa ngerti Katakan Amin Oh saya panggilannya adalah Ya kan Seorang bisnesman Ya kan Supaya lewat bisnis Ya kan Saya ingin Beritahu kepada mereka Tentang Kristus Tentang pola hidup Kerajaan Allah Tentang karakter Kristus Bagaimana cara Berbisnis yang baik Katakan Amin Bagi seorang guru Seorang apapun itu Panggilannya apa Sudah Tidak semua orang Jadi panggilan Jadi pendeta Kayak saya Tapi setiap orang Dapet panggilan Harus Memberitakan Injil Katakan Amin Katakan Amin Jadi kesempatan kedua Adalah waktu Untuk mengarahkan hidup Untuk kita semakin Bertumbuh Berkarakter Kristus Apa karakter Kristus Yang terkenal Yang paling Yang dijelaskan Jesus itu yang ngomong Apa saudara Dua gak usah pusing-pusing Mikirnya Lemah lembut Dan rendah hati Lemah lembut Dan rendah hati Lemah lembut Bicara tentang apa Karakter lemah lembut Ini kekuatan Yang bisa dikendalikan Kita seneng Kendalikan orang lain Dengan duit Dengan jabatan Dengan umur ketuaan kita Karena kita orang tua Kita mau Kendalikan anak kita Kita mau kendalikan orang Yang lebih mudah Karena kita banyak duit Kita kasih duit Untuk kita kendalikan dia Kita punya jabatan Kita bukan Tapi Tuhan mau Orang lemah lembut Bukan Power untuk Kendalikan orang Power untuk Kendalikan dirinya Saya misalnya Dikatakan Amin Ya kan Kekristenan Tidak mengajarkan kita Untuk kendalikan orang lain Supaya mereka turut Apa yang mau aku Karena aku di pemimpin Taat ya taat Ya taat Tak gitu Ketaatan harus keluar dari hati Karena dia mengerti Bukan dari luar Ke dalam Tapi dari dalam hati dia Soalnya bisa Kerjaan Ini karya roh kudus Orang tua seneng Kendalikan anak Tetapi orang tua Seringkali Gak bisa kendalikan dirinya Terhadap anaknya Sehingga anak gak bisa berubah Kita sebagai bos Mau kendalikan karyawan kita Aku mengarahkan diriku Di hadapan aku Ya kan Kepada apa saudara Ya kan Berlain untuk tujuan Untuk memperoleh hadiah Apa hadiahnya Panggilan Ya panggilan Sor Gawi Dari Allah Dalam Kristus Selesaikan tugas ini Katakan Amin Nanti kita akan bahas tentang Misi hidup kita Panggilan Allah Dalam hidup kita Mulai besok Dan sampai hari Jumat Saudara Kristus Tuhan mau saudara Melayani pekerjaan Tuhan Berikan waktu Saudara Untuk melayani Tuhan Di gereja saudara Jadi pengerja Layani Wah Keren Saya denger Saudara gereja-gereja Besar Kayak di Amerika Dia bilang Tukang parkir Dia itu Pemilik perusahaan Yang besar sekali Yang omsetnya Ratusan miliar Dia cuman Aduh panggilan Tukang parkir Dia mau jaga Kerendahan hatinya Itu loh Mau melayani Waktu saya pergi Ke saddleback itu loh Yang Rick Bollen Salah satunya Pelayan untuk Ngatur parkir Itu adalah Orang kaya Sekali Saudara Wow Siapapun kita Maksud saya Katakan Amin Karena kita pilih Karena Volunteer gitu Saudara Suka rela Ini cara Untuk mendapatkan Kenapa Aku nih dulu Siapa Kalau kita bisa sadar Ya kan Siapa kita dulu Dan kita dapatkan Kesempatan kedua Dari Tuhan Kita akan gak Itungan sama Tuhan Gak ada itungan Sama orang lain Ini yang membuat Kita bisa Finishing well Amin Berbuat baik Berbuat baik Saya berdoa Supaya setiap kita Ya kan Bisa punya makna Hidup kita ini Untuk orang Sampai Sampai orang itu ya Kalau kita ada apa-apa Kena apa-apa Orang itu bisa begini Untuk doain kita Tuhan Dia layak Engkau tolong Karena dia mengasihi aku Dia sudah tolong aku Nyawa aku Dia sudah selamatin Tuhan tolong dia Ingat dia Seperti tua-tua orang Yahudi Yang berkata Kepada Perwira Kapernaum Perwira Kapernaum Hambanya Engkau layak Ya kan Ia layak Engkau tolong Tuhan Saya berdoa Biar setiap kita Ya kan Finishing well Kita Hidup Ya saudara Kita jalani Ya kan Gimana kalau kita sudah Dapat kesempatan Kedua Hampir mati Tapi suruh hidup lagi Sudah bangrut Sudah gak Sudah gak ada apa-apa Sekarang diangkat lagi Jadi Kaya lagi Punya uang lagi Bistoro Dulu gak ada orang lihat Dulu kita Mungkin gagal Ada skandar moral Skandar keuangan Orang semua Tutup mata Dan mau ampuni Tuhan tutup mata Mau ampuni Dan kasih kesempatan Ini buat kita Gak keras sama orang Apa yang buat kita Keras Karena kita lupa Bahwa kita hidup Dalam kesempatan kedua Jangan-jangan Bukan kesempatan kedua Sudah kesempatan Ratusan kali Ribuan kali Kesempatan Tapi karena kita Lupa Karena kita Sombong Orang Saya berdoa Kita mau lembut Kata namanya sudah Lemah lembut Rendah Rendah Berkantung Sama Tuhan Kita semua akan Kita datang Ke dunia Kita gak bawa apa-apa Nanti kita akan pulang Juga tidak bawa apa-apa Yang kita bawa adalah apa Karakter Kristus Tutup mata kita Kita akan berdoa Bapakku berdoa Bapakku berdoa Di dalam nama Yesus Biarlah ya Tuhan Kau lembutkan hati kami Tuhan berikan Kerendahan hati Buat kami Kami mau Tuhan Finishing well Kalau kami Bisa ada hari ini Sebagaimana kami ada Itu semata-mata Karena Tuhan Berikan kesempatan Yang baru Buat kami Dan kami sadari Tiap kali kami Bangun pagi Engkau beri kami Kesempatan yang baru Buat kami Kami mau bersyukur Tuhan Kami mau ucapkan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Untuk kebaikan Biarlah kami Memelupakan Apa yang di belakang kami Kami mau fokus hidup Untuk melayani Tuhan Hidup bukan Untuk diri sendiri Keuntungan diri sendiri Memaksakan Kepentingan sendiri Tetapi kami ingin Membagikan ke orang lain Untuk hormat Dan kemuliaan Nama Tuhan Apapun yang kami Ucapkan Katakan Apa yang kami Perbuat Kami perbuat Semata-mata Untuk Tuhan Ya Tuhan Walaupun kami Ya Tuhan Ya kan Kami perbuatnya Kepada manusia Tapi semata-mata Motif kami Untuk Tuhan Terima kasih Sekali lagi Aku minta Berkatmu Turun Untuk setiap Anak-anakmu Di menara doa ini Bungkus kami Semua dengan Kuasa daramu Tuhan memberkati Tangan-tangan yang Memberi persembahan Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Amin Kita makan Perjemahan kudus Saudaraku Terima kasih Sampai akhirnya Kau dapati Aku tetap Setiap Sebab apa yang telah Teruskan kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Pada malam Waktu yang serahkan Mengambil roti Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Saudaraku Bukankah Roti tangan kita Ada persoalan kita Ada tubuh Kristus Mari kita makan Dalam nama Angkat cawan Demikian juga Yang mengambil cawan Sudah makan Berkata cawan ini Perjanjian baru Yang dimetarkan daraku Perbuatlah ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Saudaraku Bukankah cawan perjanjian ini Yang atasnya Kita ucapkan syukur Dan persoalan kita Dengan darah Kristus Mari kita minum Dalam nama Terima kasih Tuhan 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tuhan berkati saudara Tuhan berkati saudara